Segera mu untuk FKP Aksi pelaku Curanmor menggunakan senjata api terekam kamera pengawas yang terpasang di lingkungan perumahan Dengklok Permai Kerawang, Jawa Barat Dua pelaku yang berbocengan menggunakan sepeda motor terlihat mengincar kendaraan yang terparkir di depan rumah Seorang pelaku merusak kunci motor incaran sementara pelaku lainnya menunggu di atas sepeda motor Mengetahui aksi penjurian terbongkar oleh warga dua pelaku panik dan langsung berusaha melarikan diri Namun saat dikejar warga, pelaku menodongkan senjata api untuk menakut-takuti hingga kabur melarikan diri Tetapi melihat dua orang yang mencurigakan yang satu di sebelah sana, yang satu sudah masukin kunci T ke sini dari yang pertama itu dia mungkin kurang melihat itu ada dua kali, yang pertama dan yang kedua yang dia lihat motor saya ada di bengkokan seperti ini lalu sempat diangkat itu kalau misalnya beliau tidak keluar lima menit kemudian mungkin motor saya sudah terbawa gitu Saya lihat ini mau nyalain motor pak pakai kunci T, lambas duriga terus saya spontan teriak saya ngejar, dia kayak keluarin senjata api terus saya nunduk gitu kan saya takutnya senjata beneran sempat nodong gitu pak? iya sempat nodong gitu terus dikejar sama api pak? dikejar, dari situ saya keluarin senjata api lagi dua kali, sempat nodongin dua kali ya pak? iya, sempat nodongin di Jengkareng, Jakarta Barat seorang anggota kepolisian tertembak senjata api saat berusaha menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor meski ada aktivitas warga di sekitar lokasi dengan salah satu pelaku nekat membuka pintu pagar rumah korban lalu masuk menyasar sepeda motor yang terparkir di garasi belum sempat berhasil membawa kabur sepeda motor curiannya tiba-tiba dua orang pria yang diduga anggota kepolisian langsung menyergap salah satu pelaku di atas sepeda motor yang dikendarainya pelaku yang panik berusaha melarikan diri hingga terlibat beku hantam dengan para anggota kepolisian dan berujung salah satu anggota terjatuh di asfal karena tertembak di bagian kaki kirinya warga yang mendengar beberapa kali suara letusan langsung berhamburan keluar rumah dan berupaya membantu anggota kepolisian yang terluka hingga berhasil mengamankan seorang pelaku di dua kedua pelaku sudah menjadi target operasi hingga sempat dibuntut di petugas kepolisian sebelum beraksi anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Tanggerang Kotai jadi korban tembak menjalani perawatan medis Pemirsa Polda Metro Jaya kembali menangkap tiga orang DPO kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dan beberapa orang warga sipil tiga DPO yang ditangkap merupakan pemilik sekaligus pengelola ribuan web judi online Subdijatan Ras Direkturat Reset Sekriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus menyedi kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI hari ini menjadi kembali menangkap tiga orang DPO dalam kasus ini tiga DPO yang ditangkap berinisial B, BK, dan HIF ini ditangkap saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta usai kembali dari luar negeri pada Sabtu sore tiga DPO ini berperan sebagai pemilik web judi online serta pengelolaan ribuan web judi online agar tidak diblokir kementerian Komunikasi dan Digital RI melalui tersangka MN yang merupakan pegawai Kementerian selain menangkap pelaku penyedik juga turut menyita beberapa barang bukti diantaranya tiga buah handphone, tiga buah kartu ATM, serta uang tunai yang senilai 600 juta rupiah yang terdiri dari mata uang rupiah dan mata uang asing kami telah melakukan atau berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga orang DPO yaitu dengan inisial B kemudian yang kedua adalah dengan inisial BK dan yang ketiga adalah inisial HF dengan demikian total tersangka yang sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan kasus judi online yang ditangani adalah sebanyak 22 orang hingga saat ini Polda Metro Jaya telah menangkap 22 orang tersangka yang sebelas diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI saat ini penyedik masih membunuh tiga DPO lainnya berinsial A, J, dan BS dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan pemirsa polisi menetapkan sopir truk trailer sebagai tersangka atas kasus kecelakaan beruntun di Tol Cipularang, km 92 Purwakarta, Jawa Barat pemirsa sopir dinilai lalai saat berkendara hingga menabrak 16 kendaraan lain pas yang kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan serta menewaskan 1 orang dan 29 korban luka pada Senin 11 November lalu polisi akhirnya menetapkan rohuf sopir truk trailer sebagai tersangka menurut polisi penetapan tersangka terhadap pengembudi truk ini berdasarkan olah TKP pemeriksaan saksi dan ram cek kendaraan dari pemeriksaan tersebut kondisi rem dan ketebalan ban dalam kondisi baik-baik saja oleh karena itu disimpulkan kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Tol Purbalenyi, km 92 Jalur B Purwakarta terjadi karena kegagalan fungsi rem yang diakibatkan cara mengembudi kendaraan truk trailer selain itu pengembudi juga menjalankan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan peristiwa kecelakaan tersebut disebabkan karena kegagalan fungsi rem pada kendaraan truk trailer pengembudi truk trailer mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak tabrakan beruntun di km 92 tol Cipularang bermula saat truk trailer berjalan dari arah Bandung menuju Jakarta di lokasi kejadian di jalan yang menurun, truk trailer hilang kendari dan menabrak kendaraan di depannya hingga terjadi tabrakan beruntun 17 kendaraan dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, melaporkan mengemudi sambil berbuat mesum, seorang mahasiswa terpaksa berurusan dengan hukum pelaku diciduk petugas di asrama mahasiswa di wilayah Bantul setelah identitas kendaraan yang digunakan pelaku saat tabrak lari dikenali polisi ingat segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya berubah atau berakhir di grebek sampai jumpa lagi mengemudi sambil berbuat mesum, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta terpaksa berurusan dengan hukum dia diduga menjadi pelaku tabrak lari dalam insiden kecelakaan yang menewaskan warga ngaglik di kawasan Ring Road Utara Sleman pelaku diciduk petugas di asrama mahasiswa di wilayah Bantul setelah identitas kendaraan yang digunakan pelaku saat tabrak lari dikenali polisi kecelakaan tersebut dilatar belakangi aksi mesum pelaku dengan pacarnya saat mengemudikan mobil mulai dari simpang flyover jombor di Jalan Magelang hingga di perempatan kampus UPN Veteran Yogyakarta pelaku juga mengaku tak menyadari telah menabrak dan tetap tancap gas meninggalkan korban akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal kelelayan dalam berkendara yang menyebabkan kematian seseorang dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 75 juta rupiah seorang pencuri terekam CCTV sedang melihat kondisi rumah yang dipikirnya kosong di Jalan AMD Lama, Huta Siantar, Mandailing Natal, Sumatera Utara namun beberapa menit kemudian seorang nenek penghuni rumah memergoki aksinya korban berusaha tenang agar pelaku tidak melukai dirinya tahu aksinya dipergoki pemilik rumah pelaku langsung melarikan diri dengan barang curiannya korban pun langsung melaporkan kejadian ini kepada anaknya dan berujung dengan laporan ke polisi pelaku berinisial AS diamankan polisi dari sebuah angkutan umum dan ia pun terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara penyanyi sekaligus mertua dari Torik Halilintar Reza Artamevia dan satu orang rekannya berinisial RA dilaporkan oleh seorang wanita berinisial IM terkait kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang kronologi bermula saat Reza Artamevia bersama temannya RD mengajak IM untuk bisnis berlian dengan menjanjikan sejumlah keuntungan karena tertarik korban menyerahkan uang secara bertahap kepada Reza sebesar 18,5 miliar rupiah setelah pembayaran secara bertahap Reza memberikan jaminan berupa sembilan buah berlian namun setelah diperiksa keasliannya ternyata berlian tersebut imitasi alias palsu kecewa pelapor melayangkan somasi dan minta agar uang senilai 18,5 miliar rupiah dikembalikan namun hingga pembuatan laporan Reza tidak juga mengembalikan uang saat ditemui wartawan di Baris Rimpolri Reza membantah dirinya melakukan penipuan Reza justru mengatakan dirinya merupakan pihak yang dirugikan karena sudah menyerahkan berlian senilai 150 miliar rupiah namun baru diberikan uang sebesar 18,5 miliar rupiah saat ini Reza Artamifia telah melaporkan balik IM ke Mapolda Metro Jaya